Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang biasa melimpahkan pahmiah kautik Hidayahnya kepada kita semua Sehingga pada siang hari ini Kita bisa dipertemukan dan bertunjuk Dalam kegiatan belajar-belajar Pada mata kuliah ekonomi syariah Tepatnya di semester genet ini Di semester 2 Kita berharap mudah-mudahan Pertemuan hari ini Dan setiap saat pertemuan manapun Kita selalu diberikan kemudahan Dalam menyerap ilmu Diberikan kepahaman dan kemampuan Untuk menimplementasikan seluruh ilmu Yang sudah kita kuasai Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi sekalian anak dan rumah kini Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap dikirahulahkan kepada Nabi kita Habibana wa'l-yawiyah Nama Muhammad SAW Pada keluarganya Sahabat-sahabatnya Tadi-tadi ini Serta seluruh umatnya Yang selalu sangat patut Terhadap ajaran beliau Yang insya Allah mudah-mudahan Termasuk kita diantarannya Dan semoga Kita semua Kalaupun mendapatkan Safaat dari beliau Amin Mahasufa dan Mahasiswi Nazim Minde Semesta 2 Yang bapak banggakan Pada pertemuan kita hari ini Kita akan membahas Tentang pemberdayaan Ekonomi umat Ekonomi rakyat Melalui USP Syariah Dan Kupon Trend Nah Jika kita Bicara tentang Pemberdayaan Berarti ada banyak Yang harus berdaya Dalam hal ini adalah Ekonomi umat Nah banyak sekali Para pelaku Ekonomi Dalam rangka Membunuhi Kebutuhan Keluarganya Kemudian juga Dalam rangka Menjalankan Hidup Perintah agama Juga diperintahkan Atau Sekedar Melaksanakan Tugas Sebagai Kepala keluarga Nah ini Tidak terlepas Dari Peran Yang namanya Lembaga keuangan Dan tentu saja Pemberdayaan Ekonomi Umat Atau Ekonomi rakyat Tidak hanya Melalui Lembaga keuangan Banyak juga Termasuk Instansi-instansi Terkait Dalam hal ini Pemerintah Yang sudah Banyak Melakukan Pemberdayaan Perbantayaan Ekonomi Baik itu Melalui Program-program Diklah Bantuan Permodalan Kemudian Bantuan Peralatan Untuk Salah satu UMKM Dan banyak Lagi Nah Kemudian Dari sisi Lembaga keuangan Penyalurannya Tentu saja Tidak Hanya Menyalurkan Melalui Perbankan Sebut saja Program Kredit Usaha Rakyat Ini juga Merupakan Program Bagian Dari Pemberdayaan Kepenomi Rakyat Tapi Sifat Dari Perbankan Itu kan Persyaratannya Bankable Termasuk Harus Memiliki Polateral Agunan Sementara Bagi Para pelaku UMKM Yang hanya Membutuhkan Ratusan ribu Puluhan Sampai Satu juta Misalkan Seperti Pedagang Pet Kemudian Pedagang Makanan Dengan Goreng-goreng Keling Hanya Membutuhkan Di bawah Satu juta Dan ini Kecil Kemungkinan Tidak Tercover Oleh Perbankan Karena Biasanya Perbankan Pembiayaannya Melebihi Di atas Satu juta Bahkan Lima juta Hampir Lima juta Terlebih Juga dengan Biaya Administrasi Dan Notaris Ini Kalau Diadakan Ini Lumayan Besar Juga Sementara Pembiayaan Hanya Lima ratus Tujuh ratus Tidak Mungkin Nah Sehingga Kebutuhan Untuk Para Pelaku Ekonomi Rakyat Yang di bawah Itu Menjadi Sasaran Untuk Bagi Bank Keliling Atau Untah Darat Yang Sepertinya Menolong Tetapi Sebetulnya Menjerat Secara Bunga Sudah Sistemnya Bunga Tidak Boleh Dalam Syariah Kemudian Juga Bunga Yang Diterapkan Luar Biasa Besar Ada Yang Sampai Puluhan Ratusan Tidak Karena Pihak Pembalian Harian Dan Kalau Dihitung 100 Hari Sampai 150 Hari Itu Hanya Beberapa Bulan 3 Sampai 5 Bulan Sehingga Jika Kita Kalkulasi Dengan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Pertahun Itu Hampir Tingkat Dengan 10 Sampai 50 Persen Per Bulannya Cuma Masyarakat Tidak Sadar Karena Dengan Pinjam 100 Rp. Mulangin 150 Sepertinya Cuma 50 Sepertinya Cuma 50 Persen Tapi Jika Kita Lihat Bahwa Tingkat Pengembalian Cuma 20 Hari Atau Bahkan 10 Hari Per Harinya 15 Berarti Tidak 50 Persen Karena Hanya 10 Hari Sepertiga Dari Sebulan Berarti Kalau Dikali Sebulan Itu Kurang Lebih 150 Persen Sangat Luar Biasa Karena 10 Hari Kembali Jadi 150 Ribu Pinjaman 100 Ribu Si Bank Pihak Bank Keliling Itu Bisa Memutarkan Kembali Sehingga Dalam Satu Bulan Itu Bisa Tidak Pertama Masyarakat Tawa Memahaminya Pinjam 100 Jadi 150 Mungkin Masih Menatakan Hal Yang Wajar Dan Masih Ada Yang Menghitung 50 Persen Padahal Jika Kita Lihat Dari Jangka Waktu Itu Sepertiga Bulan Harus Sudah Beres Artinya Sepuluh Hari Ataupun Kalau 20 Hari Berarti Dua Per Tiga Bulan Masih Ada Sepertiga Bulan Yang Setengah Di 50 Persen Paling Tidak Minimal Kalaupun 20 Hari Kurang Lebih 75 Persen Sebulannya Luar Biasa Mengerak Artinya Usaha Mereka Belum Tentu Ada Untung Tetapi Mereka Sudah Dibebankan Dengan Biaya Bumat Yang Luar Biasa Besar Maka Dari Itu Di Sini Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Ada Hadir Yang Namanya Lembaga Keuangan Yang Disebut Dengan USP Syarita Atau Unit Simpan Pinjam Syarita Dan Kopontren Kopontren Ini Merupakan Koperasi Yang Dijirikan Di Dalam Kondok Pesantren Nah Biasanya Membiayai Atau Menakomodir Para penyimpan Ataupun Pembiayaan Dari Lingkungan Pesantren Dan lingkungan Sekitar Nah Gitu Jadi Jika Ada Para Ustaz Kemudian Yang Selain Punya Profesi Untuk Pengabdian Di Pesantren Tetapi Mereka Juga Melakukan Sektor Sektor Usaha Keluarganya Termasuk Juga Untuk Bangsa Pasarnya Pada Santri Santri Nah Untuk Melaksanakan Jalannya Perekonomian Tadi Mereka Membutuhkan Permodalan Permodalannya Bisa Mengajukan Ke Kooperasi Kemudian Pesantren Salah Satunya Tentu Saja Pembiayaan Atau Kredit Yang Dilakukan Menggunakan Sistem Pola Syariah Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Kita Sampaikan Kemarin Ada Transaksi Muamalah Transaksi Syariah Dengan Prinsip Kerjasama Usaha Ada Mudarobah Ada Musyarakah Jadi Tergantung Nanti Yang Mengajukan Untuk Usaha Atau Untuk Apa Misalnya Juga Ada Santri Wati Yang Mengajukan Untuk Pembelian Sorban Atau Sarung Misalkan Nah Ini Menggunakan Besar Kemungkinan Tidak Kepada Kerjasama Usaha Tetapi Akan Memasukkan Akad Ini Kepada Transaksi Syarika Dengan Prinsip Jual Beli Disini Ada Banyak Produk Jual Beli Kepontren Ini Ada Baik Istaman Ajil Ada Baik Musawaman Ada Baik Murabaha Ada Baik Istisna Ada Baik Salam Misalkan Di lingkungan Kepontren Ada Yang Melakukan Jual Beli Di bidang Bidang Pertanian Mungkin Cocok Untuk Melakukan Pakat Jual Beli Baik Salam Tapi Ini Di bidang Pertanian Bukan Mau Jual Beli Tinggin Kerjasama Usaha Mungkin Ada Mukobaro Musako Ada Produk Kerjasama Usaha Di bidang Pertanian Ada Mukobaro Ada Musako Banyak Intinya Pop One Trend Akan Melakukan Sistem Yang Digunakan Dalam Langkah Pembiayaan Kepada Para Pelaku Ekonomi Itu Menggunakan Pola-pola Syariah Begitupun USP Sebenarnya Sama Dengan Pop Contrain USP Unit Simpan Pinjam Juga Sama Badan Hukum Kooperasi Cuma Kalau Kop Contrain Sudah Bisa Dipastikan Kooperasi Tersebut Ada Di Lingkungan Pesan Trend Dan Sekitar Masyarakat Sekitar Kalau Unit Simpan Pinjam Tidak Harus Ada Di Lingkungan Pesantren Jadi Jauh Dari Lingkungan Pesantren Itu Boleh Itu Biasanya Tersebut Dengan Unit Simpan Pinjam Syariah Pola Operasionalnya Sama Saja Cuma Cuma Beda Beda Dari Anggota Saja Besar Kemungkinan Kalau Kop Contrain Itu Dari Lingkungan Dalam Santren Bisa Para Santri Kiai Ulama Kemudian Masyarakat Sekitar Untuk Santri Tidak Hanya Memanfaatkan Proses Pembiayaan Dia Kemungkinan Besar Akan Banyak Memanfaatkan Produk Simpanan Jadi Jika Santri Yang Sudah Kemudik Pulang Itu Kan Punya Perbekalan Nah Khawatir Di Tempat Tasnya Dia Itu Bisa Hilang Bisa Dia Tidak Mampu Menggunakan Memanfaatkan Seoptimal Mungkin Maka Boleh Ditabung Di Koperasi Pondok Pesantren Tadi Nanti Sifatnya Tambungannya Ada Yang Menggunakan Transaksi Syariah Dengan Prinsip Wadiah Betul Titipan Jadi Anda Menitip Uang Dalam Produk Simpanan Yang Ada Di Koponten Menggunakan Produk Wadiah Nanti Ada Wadiah Yat Amanah Ada Wadiah Yat Adu Mana Untuk Wadiah Yat Amanah Tentu Saja Si Pihak Koperasi Tidak Menggunakan Memanfaatkan Simpanan Dari Santri Yang Menggunakan Wadiah Yat Amanah Berbeda Dengan Wadiah Yat Ad Amanah Jadi Kalau Ada Ustaz Masyarakat Sekitar Yang Ingin Melakukan Pembiayaan Itu Boleh Menggunakan Dana Simpanan Tabungan Dari Santri Yang Menggunakan Akad Wadiah Yat Amanah Tidak Bisa Kemudian Santri Untuk Produk Wadiah Ini Yang Menyimpan Yang Menggun Itu Tidak Menggunakan Tidak Mendapatkan Bagi Hasil Karena Prinsipnya Wadiah Itu Tidak Bukan Kerjasama Usaha Jadi Tidak Ada Kewajiban Dari Pihak Pekonkret Untuk Memberikan Bagi Hasil Tetapi Jika Para Santri Mendapatkan Bagi Hasil Karena Mereka Ini Memperlakukan Simpanannya Itu Sebagai Investasi Maka Harus Memilih Kerjasama Usaha Seperti Mudah Robah Jadi Memilih Produk Simpanannya Mudah Robah Nanti Berapapun Keuntungan Koperasi Yang Dilapat Koperasi Koponten Akan Berbagi Hasil Dengan Para Investasi Di Para Penyimpan Koperasi Dapat Untung Dari Tadi Fasilitas Pembiayaan Karena Sifatnya Pembiayaan Baik Itu Mudarobah Kerjasama Usahanya Mudarobah Musyarokah Mukobar Musyakoh Kemudian Jual-beli Baik Bistaman Ajil Baik Isalam Baik Isdisna Baik Musawama Kemudian Sewa Ijaroh Ijaroh Mutahiyah Bitamri Kemudian Jasa Kayawadiyah Wakalah Kepalah Hiwalah Rahan Dan Yang Lainnya Itu Merupakan Akadnya Itu Tijaroh Berbeda Dengan Produk Kod Pinjaman Atau Bahkan Koduh Hassan Itu Sifatnya Tabaru Jadi Non-profit Nirlaba Non-profit Oriented Jadi Tidak Mendapatkan Profit Sifatnya Lebih Sosial Nah Sementara Yang Ijaroh Kemudian Wakalah Hiwalah Kafalah Jasa Lainnya Kemudian Kerjasama Usaha Mudarobah Musyaroh Kemudian Jual Beli Apalagi Murabaha Ba'i Salam Ba'i Istisna Ba'i Musawama Dan Ba'i Istaman Ajil Ini merupakan Produk-produk Dengan Akad Tijaroh Lebih Keprofit Oriented Untuk Menghasilkan Keuntungan Cuma Dengan Poses Dan Pola Syariah Jadi Penting Ini Keberadaan Kopontren Dengan USP Syariah Ini Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Jadi Umat Terutama Yang memiliki Niyatan Untuk Usaha Dari Sektor Permodalan Itu Ada Fasilitas Yang Bisa Membantu Yakni Kopontren Dan USP Syariah Nah Kemudian Bagaimana Proses Pemberdayaan Ekonomi Umat Ini Melalui USP Dan Kopontren Hari ini Sebetulnya Kelompok Tujuh Di Manajemen Dini Rekam Gita Rosdiani Dengan NVM D1 2104523 Kemudian Fauziah Nur Walah Dengan NVM D1 04546 Kemudian Purnia Desi Fitriani Ini Banyak Orang Berenpat Dengan NVM D1 2104580 Dan Rami Gustiawati Dengan NVM D1 2104540 Sudah Siap Di hadapan Kita Semua Akan Menyajikan Dan Mempresentasikan Dengan Tema Pemberdayaan Ekonomi Umat Atau Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syariah Dan Koperasi Kondok Pesantren Bagaimana Hasil Pencarian Materi Kemudian Diskusi Di antara Kelompok Tujuh Ini Gita Paujia Purnia Dan Tani Hasilnya Akan Kita Simak Bersama Dalam Sebuah Presentasi Persembahan PPT Yang Akan Disampaikan Oleh Kelompok Tujuh Pada Kesempatan Siang Hari Ini Yang Akan Dibawakan Oleh Saudara Gita Kemudian Paujia Purnia Dan Rani Gustiawati Nah Untuk Itu Saya Mau Ijin Kebelakang Dulu Dan Saya Persilahkan Kepada Rekan Gita Paujia Kurnia Dan Gani Untuk Mempresentasikannya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada Bapak Dosen Yang Telah Memberikan Kesempatan Kelompok Kami Untuk Menyaparkan Materi Syariah Islam Yang Terhormat Bapak Dosen Submayadi SEMN Yang Saya Cintai Rekan-rekan Sekalian Kelas Manajemen 2B Perkenalkan Kami Dari Kelompok 7 Akan Mematalkan Materi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui USP Syariah Dan Koponten Disini Saya Akan Ditenami Dengan Rekan-rekan Saya Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Gita Rosdiani Teman Saya Fawziah Nurpala Furnia Desi Fitriani Dan Rani Gustiawati Baik Supaya Mempersingkat Waktu Materi Pertama Akan Dibacakan Oleh Saya Sendiri Program Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Kaitan Dengan Peningkatan Ketempatan Kerja Dan Berusaha Maka Pembunuhan Terhadap Hak Atas Pekerjaan Tersebut Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dipengaruhi Salah Satunya Oleh Kebijakan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Disamping Juga Sektor Real Dan Perdagangan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atau Bisa Disebut Juga Dengan KUM KM Memilih Potensi Yang Besar Dan Strategis Dalam Rangka Mengurangi Peniskinan Mengingat Pertumbuhan Dan Aktifnya Sektor Real Yang Dijalankan Oleh KUM KM Mampu Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat Yaitu Tersedianya Lapangan Kerja Dan Meningkat Pendapatan Hal Ini Menunjukkan Bahwa Kelompok KUM KM Dapat Menjadi Penyeimbang Pemberataan Dan Penyerapan Penangga Kerja Kegiatan Kokok Yang Dilakukan Kementerian Koperasi Dan KUKM Dalam Langkah Program Pemberdayaan KUMKM Antara Lainnya Yaitu Ada Lima Yang Pertama Program Pencintaan Iklim Usaha Yang Kondisif Bagi Koperasi Dan KUKM Kegiatan Kokok Yang Akan Dilaksanakan Melalui Program Ini Yang Kedua Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM Kegiatan Kokok Yang Akan Dilaksanakan Melalui Program Ketua Yang Ketiga Program Pengembangan Kelihusahan Dan Keunggulan Kompetitif KUMKM Keempat Pemberdayaan Usaha Kala Mikro Yang Terakhir Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kutasi Materi Selanjutnya Akan Dipaparkan Oleh Rekan Saya Assalamualaikum Wurah Wurah Pernahakan Nama Saya Pauzi Andokala Dari Kelompok 7 Di Sini Saya Akan Menjelaskan Tentang Jumlah UKM Berdasarkan Data PPS Jumlah UKM Mencapai 44,69 Unit Terdiri Dari 44,62 Juta Unit UK Dan 67,765 Unit UM Jumlah Tersebut Merupakan 90,99% Dari Pelaku Usaha Nasional Terdapat 5 Sektor Dengan Jumlah Unit Usaha Terbesar Yaitu Pertanian Pertanakan Pertanakan Pekuhutanan Dan Perikanan Dengan Jumlah 26,261,412 Unit Atau 26,259,805 UK Dan 1,607 UM Perdagangan Hotel Dan Restoran Sebanyak 10,197,812 Unit Atau 10,172,227 UK Dan 25,585 UM Industri Pengelolaan Sebanyak 2,808,949 Unit Atau 2,795,237 UK Dan 13,712 UM Pengelolaan Pengelolaan Dan Komunikasi Sebanyak 2,705,809 Unit Atau 2,702,552 UK Dan 3,297 UM Jasa-jasa Sebanyak 2,314,008 Unit Atau Sebanyak 2,307,261 UK Dan 6,747 UM Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Peranan Koperasi Pondok Pesantren Atau Koperasi Pesantren Terhadap Perdagangan Ekonomi Masyarakat Apa itu Koperasi Pemperdayaan Yaitu Serantik Organisasi Pemberdayaan Ekonomi Yang Berada Di Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Baik di lingkungan Pesantren Maupun di lingkungan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Penggunaan Sumberdaya Yang ada Pada Lingkungan Sekitar Pesantren Sehingga Memberikan Rangsangan Terbentuknya Usaha-usaha Baru Yang menguntungkan Terbentuknya Koperasi Pondok Pesantren Atau Kompotren Di seluruh Pelosok Daerah Tanah Pelosok Tanah Air Apabila Dilihat Dari Segi Pembangunan Umat Islam Sesungguhnya Suatu Kegiatan Yang Mulia Sebab Kegiatan Tersebut Mengandung Unsur Tolong Menolong Yang Merupakan Salah Satu Prinsip Bermanfaat Bermanfaat Dalam Islam Yang Yang Dapat Saya Jelaskan Selanjutnya Saya Berikan Lagi Kepada Moderator Baik Selanjutnya Pemerintah Indonesia Semakin Menyadari Bahwa Koperasi Merupakan Jiwa Dari Undang Undang 1945 Pasal 33 Menyebutkan Bahwa Perekonomian Indonesia Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasarkan Ases Kewergaan Satu Ases Kewergaan Tersebut Dalam Pelaksanannya Tidak Lain Adalah Koperasi Selanjutnya Disebutkan Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Pembangunan Nasional Bertujuan Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil Dan Makmur Yang Merata Sehingga Untuk Mewujudkannya Keberadaan Koperasi Dengan Biat Berduku Usaha Koperasi Yang Ada Dan Selanjutnya Peran Yang harus Dimiliki Oof Pesantren Yaitu Ada Tiga Pertama Jaringan Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Dituntut Untuk Bisa Membaca Arah Perubahan Zaman Dengan Berdasarkan Pada Kebudayaan Yang Telah Dimilikinya Yang Kemudian Diartikan Sebagai Kedalam Bahasa Yang Umum Di Masyarakat Hal Tersebut Dapat Menjadi Model Bagi Pesantren Yang Melakukan Perubahan Sosial Pada Kondisi Tersebut Masyarakat Akan Menilai Dan Menimbang Apakah Perubahan Tersebut Dapat Diterima Atau Tidak Namun Jika Masyarakat Tidak Setuju Atau Menolak Maka Peran Kiai Sebagai Pimpinan Pesantren Perlu Melakukan Pendekatan Pendekatan Yang Baru Untuk Menarik Masyarakat Dan Terbentuknya Jaringan Yang Kuat Diantara Kiai Dengan Masyarakat Dan Satrinya Karena Adanya Kerabatan Antara Mereka Adanya Keterkaitan Hubungan Emosional Antara Mereka Sehingga Timbulah Kerabatan Yang Erat Yang Kedua Kepercayaan Pondok Pesantren Harus Mengedepankan Norma Yang Berlaku Salah Satunya Yaitu Amanah Dan Jujud Masyarakat Selama Ini Mengenal Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam Yang Mengedepankan Ahlak Moral Norma Serta Ketakwaan Ketera Itu Muncul Ketika Pondok Pesantren Mengadakan Kerjasama Dengan Masyarakat Norma Yang Harus Digunakan Dalam Bermuamalah Adalah Norma Jujud Dan Amanah Dengan Menjalankan Norma Tesebut Maka Akan Terbentuk Kepercayaan Antara Masyarakat Dengan Pondok Pesantren Dan Yang Ketiga Nilai-nilai Pondok Pesantren Masyarakat Menganggap Penting Sebuah Nilai Karena Nilai Merupakan Sesuatu Yang Berguna Dan Baik Dalam Konteks Pondok Pesantren Nilai Merupakan Sesuatu Yang Berguna Penting Dan Baik Itu Semua Harus Dilesarkan Pada Sumber Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Setidaknya Terdapat Patrisip Menurut Edi Suhartop Yaitu Yang Pertama Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Harus Ditempatkan Sebagai Subjek Atau Pelaku Yang Kompeten Dan Mampu Menjangkau Sumber-sumber Dan Kesempatan Kesempatan Yang Ada Yang Kedua Yaitu Masyarakat Harus Menganggap Diri Mereka Sebagai Bagian Yang Pertenting Nah Untuk Yang Ketiga Yaitu Adanya Akses Terhadap Sumber Daya Dan Kecakapan Dalam Mengelola Sumber Daya Tersebut Secara Efektif Hal Ini Harus Dilibatkan Dalam Suatu Proses Pemberdayaan Nah Yang Keempat Atau Yang Terakhir Yaitu Masyarakat Harus Berpartisipasi Aktif Dalam Pemberdayaan Oke Untuk Selanjutnya Yaitu Kesimpulan Nah Kesimpulannya Yaitu Upaya Penanganan Kemiskinan Tidak Stabilitas Ekonomi Terluasan Kesempatan Kerja Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atau KUMKM Memiliki Potensi Besar Dan Strategis Dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan Kementerian Koperasi Dan UKM Telah Melaksanakan Serangkaian Kediatan Dalam Menangkap Program Pemberdayaan Atau Memberdayakan KUMKM Oleh Karena Itu Perlu Keterlibatan Seluruh Rupiah Instansi Atau Masyarakat Guna Mewujudkan Menanggulangan Kemiskinan Dan Mewujudkan Kesejahteraan Sekian Dan Terima kasih Saya Kemalikan Baik Baik Terima kasih Kepada Bapak Lohsen Dan Rekan Rekan Ketulian Yang Talah Menimak Materi Yang Dipaparkan Oleh Kelompok Kami Untuk Yang Akan Bertanya Kami Persilahkan Semoga Ilmu yang disampaikan oleh Kompok kami Dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya Allah Mohon maaf apabila perkataan yang Kurang berkenan Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Dari klub Jadi kita Sebagai moderator Walaupun melakukan juga Kemudian Paujia Purnia Dan Rani Seperti yang tadi disampaikan Bahwa perekonomian Umat ini Hal yang paling penting Karena jika perekonomian Tidak berjalan dengan baik Suatu negara diindikasikan Ini Negara yang Tidak baik juga ya Kadang itu negara berkewajiban Untuk bagaimana Roda perekonomian negara ini Terutama di Ekonomi Umat ini Bisa berjalan dengan baik Salah satunya Melalui Pemberdayaan Pemberdayaan Baik itu program pemerintah Maupun program yang Diinisiasi oleh Umat Nah Bagian dari Pemberdayaan ekonomi Umat Terutama Masyarakat kecil Ini adalah Sektor Pemberdayaan Dibilang Usaha kecil Dan menengah Seperti itu Tentu saja Di bidang Usaha Kreatif Mikro Ataupun kecil Ini Sangat kesulitan Tidak hanya Dari sisi Aspek Pemasaran Karena Keterbelakangan Pendidikan Bukan Keterbelakangan Tetapi Minimnya Mungkin Pendidikan Hanya Sampai SMA Bagaimana Memanfaatkan Teknologi Dalam Pemasaran Kemudian Bagaimana Memanfaatkan Teknologi Dalam Proses Inovasi Produk Kemudian Pengepakan Packaging Dan lain Sebagainya Mungkin Sudah Sering Mendapatkan Proses Proses Diklat Baik Itu Dari Instansi Pemerintah Dalam hal Inudinas Koperasi Dan UNPM Ataupun Sekedar Belajar Di Youtube Seperti itu Tetapi Untuk Proses Pembiayaan Permodalan Yang Membutuhkan Guna Jalannya Dan Lancarnya Proses Produksi Dan Operasional Usaha Para Pelaku Usaha Kecil Maupun Usaha Mikro Tadi sudah disampaikan Begitu banyak Berjuta Juta Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Ini Baik Di Sektor Pertanian Perdagangan Jasa Pengangkutan Dan Lain Sebagainya Nah Itu Membutuhkan Surtikan Dana Dan Pemerintah Memang Sudah Mencanalkan Beberapa Program Tapi Tidak Semua Pelaku MKM Mendapatkan Dari Sekian Usaha Kecil Usaha Mikro Puluhan Juta Di Indonesia Mungkin Prosentasinya 30-40% Yang Mendapatkan Fasilitas Dari Pemerintah Nah Untuk Itu Yang tidak Kebagian Memang Disarankan Disarankan Atau Dilakukan Melalui Unit Simpan Pinjam Syariah Atau Koperasi Pondok Persantren Jadi Jelas Disini Peran Koperasi Pondok Persantren Sangat Membantu Bagi Jalanya Perekonomian Ekonomi Umat Bahkan Untuk Proses Pengelolaannya Ataupun Proses Pemberdayaan Yang Melalui Kopon Syariah Adapun Yang Membutuhkan Permodalan Besar Bagi Pahak Umat Yang Membutuhkan Ekonomi Kreatif Usaha Kecil Usaha Mikro Bahkan Mungkin Tidak Kecil Lagi Mungkin Skalanya Tindah Ke Usaha Besarnya Dan Membutuhkan Permodalan Mungkin Tidak Hanya Tidak Harus Selalu Kepok Kontren Atau Bahkan Pihak Kontren Para Pengelolaannya Akan Merekomendasikan Ke Lembaga Keuangan Syariah Yang Lebih Perbankan Syariah Dan Disini Jelas Berarti Ada Pemberian Ekonomi Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Syariah Lainnya Yaitu Perbankan Syariah Nah Apa Yang Tadi Disampaikan Dari Kelompok Tidak Bagus Walaupun Saya Menyarankan Dalam Membutuh Desain Slide Sebaiknya Garis Besarnya Saja Supaya Tidak Terlalu Kelihatan Kita Dibacanya Kemudian Juga Beberapa Hal Yang Harus Masuk Itu Baiknya Dalam Bentuk Bentuk Pegambar Ataupun Biagam Ataupun Bagar Sehingga Kelihatan Kita yang Menyampaikan Yang sudah Memuasai Walaupun Mungkin Penerangannya Bisa juga Baca Di depannya Tadi Seperti yang Dilakukan Gitar Rami Juga Sebenarnya Ada Tekst Di depannya Jadi tidak masalah Karena ini Zoom kan Jadi kita tidak terlalu Kelihatan Berbeda dengan Offline Offline Kelihatan Kita bawa Tekstnya Selebihnya Sudah Sangat Bagus Mudah-mudahan Berikutnya Juga Bisa Lebih Bagus Lagi Dan Selanjutnya Seperti yang Ditampaikan oleh Gita Tadi Barangkali Ada Hal-hal Yang perlu Didiskusikan Dikersilahkan Di Real Group Dan Kelompok 7 Gita Paul Zia Kurnia Dan Dami Silahkan Dipandu Dan Dijawab Setiap pertanyaan Dan Sampaikan Saya Menyimak Terus Jika Jawaban itu Sesuai Dengan Apa yang Ditanyakan Dan Benar Saya Kira Tidak Harus Ditambahkan Oleh Saya Memantau Saja Dan Memberikan Nilai Tetapi Jika Ada Yang Kurang Pas Atau Bahkan Tidak Tenang Kesehatan Saya Berikan Penjelasan Yang Lebih Mendekati Dengan Apa yang Dikanyakan Demikian Barangkali Dari Saya Juga Barangkali Ada Kekurangan Kesalahan Dan Kenilapan Baik Dalam Penjelasan Materi Maupun Dalam Sikap Perkataan Sikap Laku Yang Kurang Berkenan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh